Intro 7 Artis Indonesia Pindah Agama Kristen Nomor 7 Sungguh Tak Diduga Tak Sedikit Artis Yang Mengumumkan Pindah Agama Menjadi Seorang Kristen Sebagian Mereka Beralasa Mendapatkan Kedamaian Akhir Terakhir Yang Pindah Agama Adalah Mantat Penyanyi Jelik Dena Rahman Sebelum Dena Terdapat Beberapa Artis Indonesia Yang Diketahui Dalam Memeluk Agama Kristen Di Tahun Ini Perancang Busana Aji Notonegoro Dan Pesinetron Mesti Mes Menjadi Beberapa Di Antaranya Penasaran Dengan Siapa Saja Artis Indonesia Yang Pindah Agama Kristen Yuk Kita Simak Ulasannya Aji Notonegoro Aji Notonegoro Belum Lama Ini Dikabarkan Dalam Memeluk Agama Kristen Bahkan Dua Orang Anaknya Dan Sang Tante Juga Mengikuti Jejak Aji Untuk Menjadi Kristen Aji Yang Sebelumnya Beragama Islam Mengaku Bahawa Keputusan Besar Ini Ia Ambil Setelah Mengalami Perjalanan Sepertual Yang Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Kata-Kata Asmiranda Asmiranda Mementuskan Pindah Agama Dari Islam Ke Kristen Beberapa Tahun Silam Istri Dari Jona Serifano Ini Juga Mengubah Namanya Menjadi Maria Asmiranda Watimena Keputusan Besarnya Ini Sempat Berdapat Pendelakan Dari Berbagai Pihak Keluarga Namun Asmiranda Tetap Dengan Pendirianya Kini Ia Bahkan Aktif Melayani Di Gereja Bersama Sang Suami Lokman Sardi Lokman Sardi Diketahui Pindah Keyakinan Ke Kristen Seperti Sang Istri Lia Dia Lukman Setelah Memberikan Kesaksian Saat Ulang Tahun Gereja Batel Escalier Yang Direkam Di Youtube Pada Tahun 2015 Dia Mengatakan Pindah Agama Bukan Karena Dipaksa Sang Istri Melainkan Karena Kemahuannya Sendiri Mesti Mes Pada Awal 2020 Lalu Pesedituan Mesti Mes Dikabarkan Berpindah Agama Dari Islam Ke Kristen Hal Ini Dilakukan Sebelum Dirinya Menikah Dengan Sang Suami Gerek Yohanes Dalam Satu Kesempatan Mantan Personel 7 Ikon Ini Mengaku Semakin Religius Dan Cinta Tuhan Setelah Memeluk Agama Kristen Nafa Urbah Nafa Urbah Menjelaskan Bahwa Dirinya Sudah Berpindah Keyakinan Dari Islam Menjadi Kristen Sejak Berusia 23 Tahun Walaupun Sempat Dikabarkan Telah Kembali Memeluk Agama Islam Usai Bercerai Dengan Jack Lee Nafa Ternyata Masih Memeluk Agama Kristen Hal Ini Pernah Ia Sampaikan Di Instagram Stories Miliknya Nafa Menyebutkan Bahwa Dirinya Masih Teguh Menjadi Kristen Menjadi Diisukan Pindah Agama Lagi Pingkan Mambo Pingkan Mambo Sebelumnya Diketahui Menganut Agama Islam Kabarnya Pingkan Mambo Berpindah Agama Menjadi Kristen Karena Kekasihnya Bernama Steve Bahkan Keputusan Ini Dikabarkan Membuat Hubungan Pingkan Mambo Dan Sang Ibu Merenggang Pada 2010 Silam Saat Mengalami Masa Sulit Dalam Hidupnya Pingkan Mambo Mengaku Semakin Mencari Kebeneran Dan Makna Kehidupan Ia Jalani Salma Fina Sunan Saat Ini Salma Fina Sunan Yang Merupakan Putri Pengacara Kondang Sunan Kalijaga Diketahui Telah Menganut Agama Kristen Sebelumnya Salma Fina Memeluk Agama Islam Dan Sempat Berhijrah Ketika Dirinya Menjadi Istri Taki Malik Salma Fina Yang Kini Tinggal Bersama Pacar Bulenya Di Bali Mengaku Tidak Memperdulikan Pandangan Orang Tentang Kehidupannya Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!